Intro Selamat datang di Take Me Out Indonesia Kamu memang suka ngedance? Gak terlalu juga sih Tapi ya semoga saja dengan ngedance bersama dengan kedua single ladies Bisa menarik perhatian single ladies lainnya bukan malah membuat mereka cemburu Tapi kenapa kamu menariknya adalah Fai dan juga Tasya yang kamu ajak ngedance bareng? Kelihatannya dari mereka berdua Ada yang saya cari Oh diantara Fai dan juga Tasya kamu merasa ada kriteria yang masuk ke dalam kriteria kamu Memangnya yang 28 lainnya gak masuk kriteria kamu? Pake single man memangnya kamu kalau cari pasangan kriterianya itu harus yang seperti apa sih? Yang pertama dia itu suka sama yang namanya seni Suka sama yang namanya seni? Apapun jenis seni ya? Apapun jenis seni Apakah karena kamu juga menyukai seni? Iya Oke seni apa yang kamu sukai? Musik dan seni peran Oh musik dan juga seni peran Apakah seni mendekatkan diri dengan perempuan kemudian meninggalkan mereka pergi hanya memberikan harapan palsu adalah sebuah seni? Tidak Baik single man kita berharap kamu mendapatkan yang terbaik di Take Me Out Indonesia silahkan maju satu langkah Oke Single man perkenalkan dirimu Hai ladies Hai Perkenalkan nama saya Samuel Asal saya dari Ambon Samuel dari Ambon Ambon Samuel Kalau menurut kamu Wanita yang baik itu wanita yang seperti apa? Yang taat sama orang tuanya Oke Orang tua adalah yang utama buat kamu ya Baik 30 single ladies kamu perhatikan baik-baik Mereka masih memegang kendali penuh di round pertama ini Apa alasan mereka tidak boleh mematikan lampu buat kamu Samuel? Mungkin saya adalah yang terbaik Dari sekian banyaknya single man Dan bisa bikin kalian bahagi Simple aja Jawaban yang sangat percaya diri sekali dia bilang Karena mungkin dari semua single man saya lah yang terbaik Ladies boleh kita Terima kasih Kita akan masukin round pertama Ladies siap menentukan pilihan ladies Sudah siap? Siap Kita main tebak-tebakan Karena kamu begitu percaya diri sekali Menurut kamu Dari 30 single ladies Berapa lampu yang akan tetap menyala untuk kamu? Dari 30 20 20 Saya pikir kamu percaya diri tapi ternyata tidak terlalu percaya diri sekali ya 20 tebakan kamu ya Ya So ladies tentukan pilihanmu sekarang Ya So ladies tentukan pilihanmu sekarang Berada di bawah tebakan kamu Ada 16 single ladies yang masih tetap menyalakan lampu Is it okay? Oke Kamu di awal begitu percaya diri sekali Kamu di awal begitu percaya diri sekali kamu bilang 20 yang akan tetap menyalakan lampu sekarang ternyata hanya 16 Apakah kamu masih tetap percaya diri? Saya rasa enggak Oh wow Jawaban Ya begitu jujur sekali Jangan mudah patah semangat Samuel Masih banyak harapan Tapi kita cari tahu alasan salah satu single ladies yang mematikan lampu buat kamu ya Siap Pasinya tuh gak dapet gitu loh kakak Udah gak bisa gitu sama dia gitu Wah Kenapa? Gak tahu Kayak kurang menarik aja Aku tuh kurang srek Ngerti gak? Kayak aku tuh harus ada pandangan pertamanya tuh langsung dek gitu Sele juga Kamu gak terlalu menarik perhatian saya Oh wow Pembelaan ya Gak apa-apa sih Oke oke coba kita urang ya Lisma Menurut kamu apa yang tidak menarik dari Samuel? Gak tahu ya Soalnya tadi tuh kayak dari bajunya gitu Tampilannya tuh kayak kurang srek sama aku Sedangkan aku kan kalem-kalem nih Nah dari pertama dateng udah langsung joget-joget tuh kayak Gak gitu kak Oke buat kamu Apa pikiran kamu sehingga kamu bilang Lisma itu tidak menarik buat kamu? Dari Penampilannya mungkin ya Mungkin kalau bisa dibilang rada jutek Oh rada judes ya Oh oke Jadi Lisma menurut kamu jutek ya Kamu gak suka cewek-cewek jutek? Gak Oh oke Baik Lisma terima kasih banyak ya Terima kasih Lisma Ya kak Baik ladies malam hari ini Samuel singleman kita Dia akan mempersembahkan sesuatu untuk kalian Apa yang akan kamu tampilkan untuk bisa menarik persona atau perhatian dari single ladies Sesuatu yang bikin kalian tambah meleleh Oh wow Jadi rahasia Perlu bagian single ladies? Oke Single ladies yang kamu butuhkan untuk apa? Menarikkah? Main alat musik atau apa? Biar saya coba pilihkan Menyanyi Oh menyanyi Oke ladies yang bisa menyanyi boleh angkat tangan silahkan ladies ya Mana coba ladies yang bisa menyanyi saya ingin lihat Karena saya tahu beberapa diantaranya Livia kamu bisa nyanyi Rina bisa Maria suaranya biasa aja Marliana juga biasa aja suaranya Anne saya belum pernah dengar kamu nyanyi Dita Dita aja deh Dita dia Suaranya bagus Mau sama Dita ya Oke Dita it's okay Menemani Samuel Oke let's go Kita akan saksikan penampilan Samuel Bersama dengan Dita Dan Terima kasih Oh oh Kalau ngomongin soal musisi Biasanya tidak semua memang Tapi kebanyakan mereka bisa mengarangsemen lagu Apakah kamu bisa mengarangsemen lagu Termasuk menciptakan lirik lagu? Mengarangsemen bisa Menciptakan lagu juga bisa Oh jadi kamu bisa semuanya ya So ladies yang jelas Single man kita dia jago untuk main alat musik Kalau kalian berjodoh Siapa tahu kamu bisa diciptakan lagu oleh Samuel Baik kita akan memasuki round kedua Single ladies masih memegang kendali penuh Kita lihat apakah penampilan kamu bisa membius mereka Sehingga tetap menyalakan lampu podium buat mereka Di check me out Indonesia ladies Tentukan pilihanmu sekarang Samuel sampai dengan sekarang masih ada 11 lampu podium yang tetap menyalakan 11 lampu Samuel kita akan cari tahu siapa diantara mereka yang masih tertarik dengan kamu Oke Rian sudah ada Marliana yang tetap menyalakan lampu podium Marliana gimana pendapat kamu mengenai penampilan dari seorang Samuel? Menurut aku Samuel perform sangat-sangat bagus dan memukau Makanya aku gak matiin lampu aku Jadi sebenarnya gini Kak Angel ada dua alasan kenapa aku gak matiin Yang pertama? Lampu yang pertama aku suka banget sama cowok Ambon Oh apa yang membuat kamu suka sama cowok Ambon? Aku suka cowok yang itu manis Oh terlihat lebih macho Iya betul banget Terus yang kedua aku penasaran banget sama Samuel katanya kan tadi bisa bikin lagu ya Yes Betul Apakah kalau misalkan aku minta dibikinin lagu Samuel bersedia? Oke jadi gimana kamu ingin menantang seorang Samuel untuk membuatkan lagu? Betul banget Jadi gini Kak Angel aku pengen Samuel bikinin lagu buat aku Wow spesial banget tuh kayaknya Lagu yang seperti apa? Lagu yang pastinya bikin aku akan lebih terpukau sama Samuel Oke Samuel aku pengen kamu bikin lagu pakai kata-katanya aku kasih Satu kata aja dari aku yaitu merah 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 Kalau satu kata kayaknya kurang menantang ya Kita minta single ladies lainnya ya Atau mungkin ada single ladies yang ingin menantang lagi Oh ada Dhani dan juga Tami silahkan kira-kira kata-katanya apa? Oke Dhani satu kata apa? Aku mau di lagunya ada satu kata langit Langit oke Marliana merah Merah Dhani langit Kalau Tami? Aku pengen ada kata televisi kali ya Hah televisi? Merah Langit Televisi Kita berikan kamu waktu berpikir selama satu minggu cukup? Kelamaan 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 Oke Tidak butuh waktu yang lama Oke Merah Langit Televisi Sudah siap? Siap banget Baik Samuel Oke Pikirkan baik-baik Tunjukkan personal Mungkin aku bisa minta gitar Minta gitar Oke baik kita kasih gitar Baik Samuel sudah siap? Siap Pikirkan baik-baik Merah Langit Televisi Samuel pumps Lampau Adakah Tidak Tidak Sampai Sampai Tidak 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 Langit sore Memang tak seindah Kisah kita Kasih menarik Wayamu Tak seindah di televisi Langit televisi sudah berhasil Ia taklukan Saya mau kasih tantangan boleh gak? Kata-katanya distributor, kontraktor Jangan dong iya Dan juga karburator Gak bisa dong Tapi memang ya Kalau cowok Ambon jangan kasih alat musik Dan jangan suruh dia bernyanyi Karena bisa bikin meleleh Marliana gimana tangkapan kamu? Dia berhasil menaklukkan tantangan kamu loh Aku jadi semakin Gak bisa diungkapi dengan kata-kata Jatuh cinta Jatuh cinta Tambah terpesona sih kak Terpesona Oke buat kamu udah nih Gila keren banget sih dia bisa nyiptain Dari satu kata itu Yang langsung dia tampilin disini tuh I'm so appreciate Oke kalau buat kamu Tami Aku gak bisa piper berkata-kata itu Lebih situ susah loh karyan Tapi dia tuh bisa ya Dengan mudahnya bikin lagu gitu Keren banget Oke Samuel Sudah ada Tami, Dhani dan juga Marliana Dari ketiga single ladies yang ada disini Kira-kira siapa yang paling mendekati Atau siapa yang menjadi pilihan kamu Paling serap menurut kamu Untuk saat ini Jujur Dari aku pribadi Belum ada Dari ketiga ini belum ada yang bikin kamu serap Samuel Samuel sekali lagi aku tanya Dari ketiga single ladies ini Siapa yang membuat kamu tertarik Cinta itu gini ya Oke Boleh aku ngomong bentar Cinta itu timbul dari rasa Bukan dari apa yang mereka lihat Itu aja sih Oke jadi kamu gak ada rasa sama mereka bertiga Gak ada Gak bikin kamu deg-degan? Gak Gak Dilihat lebih Dalam lagi Perhatikan baik-baik Marliana Silahkan ditetap Gak Dhani Gak Tami Gak Gak Benar Gak 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 Oke baik Round berikutnya Kamulah yang akan memegang kendali Jadi Kamu tidak akan memilih mereka bertiga Ya Oke kita matikan saja lama mereka Jujur terus terang ini membuat kita shock Si Yomen kita Samuel sangat jujur sekali Dan juga Ditolak bentar-bentar ya Marliana Sabar ladies Untuk ketiga single ladies mungkin terlalu dini Tapi dia sudah menjawab bahwa kalian bukan pilihannya Mau bilang apa Dani? Ya gak apa-apa sih makasih juga udah ditolak mentah-mentah Kok Judas? Kok Judas? Iya dulu gak terima karyat Maksudnya ditolak mentah-mentah gitu kan? Enggak gak apa-apa Mungkin juga kita bukan termasuk kriteriannya dia Dia juga gak mendapatkan feeling Jadi itu wajar Itu juga keputusan dia Dan semoga ada salah satu single ladies yang cocok sama dia Semoga nemuin yang cocok sama dia Itu aja Marliana gimana kamu? Kalau aku sih gak apa-apa ya Daripada nanti udah terlalu jauh Tiba-tiba dia emang bener-bener gak cocok It's okay gak apa-apa sampai sini aja Oke kalau kamu? Saat sport itu Aku sih lebih gak terima ya Karena Bener-bener aku belum ada pengomong kan Belum ada bicara Belum perkenalan Tiba-tiba udah ditolak Oke silahkan maju Silahkan maju Silahkan maju Bener-bener ditolak Aku depan semuanya Tapi thank you banget Gak apa-apa Semoga kamu nemuin yang pas Oke ladies yang ditolak Silahkan kembali ke bodi kalian ya Wow Samuel Oke aku penasaran sama Samuel ya Samuel Apakah kamu adalah tipe laki-laki yang tidak percaya dengan Dari mata turun ke hati Jadi kamu harus dari hati dulu baru ke mata atau bagaimana? Dari hati dulu sih Gimana cara kamu mendapatkan jatuh hati sebelum kamu melihat? Kalau aku ya Iya Cantik itu relatif Betul Tapi kalau misalnya yang nyantol ke hati itu Sulit banget Sulit Walaupun dia cantik tapi Gak masuk ke hati itu kayak Yaudah Oke jadi apa yang harus dilakukan single lady supaya nyantol di hati kamu Karena kan gak mungkin juga Kita kasih kesempatan kamu aja ngobrol semua yang masih menyalakan lampu Yes Mungkin aku akan Menanyakan ke mereka masing-masing Ada beberapa pertanyaan dari aku Oke kamu akan memberikan pertanyaan kepada mereka ya Oh tapi sayang waktu kita tidak banyak kesempatan kamu juga tidak banyak Semoga kamu bisa memanfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya ya Boleh kita berikan tepuk tangan sekali ke Samuel Silahkan Samuel kita kembali lagi Samuel sampai dengan sekarang ada 8 single ladies yang masih menyelakan lampu podi mereka Dan hanya 3 single ladies yang bersedia untuk pulang ke kampung halaman kamu Yang 5 lainnya belum tentu menolak bisa jadi mereka masih ragu-ragu Tapi siapa tahu setelah ngobrol sama kamu Mereka justru bersedia untuk ikut bersama dengan kamu Oke Jadi pikirkan baik-baik Karena berikutnya dari 8 lampu matikan 5 lampu Sisakan hanya 3 lampu Apakah 3 lampu ini adalah 3 single ladies yang mau ikut bersama dengan kamu ke Ambon Atau justru kamu akan mematikan lampu mereka Dan menarik single ladies lainnya Untuk kamu cari tahu lebih dalam seperti apa mereka Sudah siap? Siap Matikan lampu Matikan 5 lampu Biarkan 3 lampu tetap menyala Samuel di-check me out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Samuel Halis 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 8 lampu Mau ke kanan agak ke kiri podium lebih dulu Baik menuju ke samping kanan dimana 3 single ladies yang bersedia pulang ke kampung halaman yang ada di samping kanan Maria Salta Jarmasin Ada Rina Rina dari Jakarta Livia atau Rama Livia Rama ya matikan Livia dari Sumatera Barat masih tetap Menyala Livia, Rina, Maria masih tetap Menyala Dan akhirnya sambil Mengarah ke podium sebelah kanan Dimana sudah ada Dita, Renita, Minta dan juga Ignacia Vita adalah seorang choreographer Yang juga bisa menyanyi Oh padahal dia bisa nyanyi Ada Mifta, Renita Mifta seorang pramugari Renita Oh sorry Renita Dua lampu lagi Oh oke Ignacia tetap menyala Ignacia dibiarkan menyala Apakah ia akan menuju Ke podium kanan Dimana tiga single ladies Yang bersedia ikut pulang kampung Ke kampung halaman Yang akan dia matikan salah satunya Maria, Rina dan juga Livia Rina Apakah Rina Sorry Rina Terpilihlah tiga single ladies Pilihan dari Samuel Ignacia Ada Maria yang bersedia juga Pina Kampung dan juga Livia Baik kita cukup penasaran Kamu matikan Lampu Rina Yang padahal bersedia Untuk ikut Dengan kamu ke kampung halaman kamu Kenapa kamu tarik nafas kok Agak sedikit pusing sepertinya Sulit Sulit menentukan Sulit menentukan Baik Supaya mudah bagi kamu Untuk menentukan pilihan Bersama dengan tiga single ladies Pilihanmu Akan kita mainkan Ayunan Mesra Kita cukup penasaran Siapa yang nanti Akan dipilih oleh Seorang Samuel Dan kita akan ketahui Dalam permainan Ayunan Mesra Yang pertama bersama dengan Livia Aku boleh nanya gak Kamu Boleh Kamu anak Dalam keluarga Aku kebetulan anak pertama Dari tiga bersama Aku mau nanya Satu hal serius Buat kamu nih Oke silahkan Pada saat pacaran Kondisi aku tuh Aku tuh salah satu Pria Cowok Yang paling gak suka Dikekalkan Karena Satu sisi juga Pekerjaan aku itu Sebagai seorang Seniman Oke Jadi Ya kamu tau sendiri Pekerjaan sebagai seorang Seniman itu kayak gimana Jadi gak suka Dikekang Dan Dari aku sendiri Pribadi itu Orangnya Lebih senang Ceplas-ceplos Ceplas-ceplos Dalam artian Kalau punya masalah Jangan dipendam Jangan dipendam Diomongin bareng-bareng Kalau misalnya Lu marah sama gue Ceplosin aja Gitu Aku sih gitu Pertanyaannya adalah Bagaimana Bagaimana ketika Sopan Sopan Gak Kasar Karena aku gak suka sih Dikerasin Emang kalau aku boleh tau Samuel kamu ada pengalaman Buruk mungkin Sebelumnya Sama Mantan Atau gebetan Atau gimana Dengan Ceplas-ceplas Dan Dikekang Pengalaman aku Beberapa tahun lalu itu Pernah punya mantan Yang Suka mengekalkan Jadi aku gak bisa kemana-mana Bahkan untuk Ngeband pun Dia harus ikut Posesif ya Ya posisif banget Aku mau wajarkan Tapi Dari aku sih Sebenarnya Banyaknya Kurang nyaman aja Betul Karena ini kan masalah pekerjaan Dan Kalau misalnya Kita jadian Udah Berhubungan Udah Apa namanya Pacaran Intinya tuh Yang aku butuh Itu saling percaya aja Gitu Karena kalau misalnya Gak ada Rasa percaya Gimana hubungan itu Bakal panjang ke depan Oke Sudah cukup puas Terima kasih banyak Silahkan Livia Untuk kembali Ke podium Baik Buat kemudian Silahkan Maria Maria yang nervous Ketika dinyanyikan lagu Oleh Samuel Kembali akan Kita mainkan Ini dia Ayunan Ayunan Masa Silahkan Hai Maria Hai Kamu asli mana sih Aku sih dari Kalimantan Cuman Bapak aku orang Maluku Terus ibu aku orang Kalimantan gitu Kalau di Ambon itu Di sebelah mananya Aku di Mas Sohi tau gak Jadi Jadi Bapak aku disitu Bener Kalau kamu dimana Aku di kota Ambon Oh di kota Ambon Ya Aku pengen Nanya sih sama kamu Aku kan Suka musik Ya Ketika aku Harus membuat suatu karya Otomatis Aku perlu yang namanya Inspirasi Kalau dari aku pribadi Kalau aku lagi nyari inspirasi Aku biasanya menyendiri Apakah kamu siap Ketika Aku harus menyendiri Beberapa waktu Untuk membuat suatu karya Ninggalin kamu Apakah kamu siap Itu berapa lama ya Gak setahun juga kan Gak setahun juga Tapi apakah kamu Bisa gak Menahan itu semua Atau Apa namanya Gak melulu Nanya gimana kabarnya Soalnya yang namanya Inspirasi itu Bikin buat suatu karya itu Gak gampang sih Kita butuh Kayak namanya Kalau yang benar-benar seniman ya Butuh yang namanya Inspirasi Jadi duduk di alam Dengar suara ombak Tiba-tiba Tiba-tiba Suara melodi Muncul di pikiran Dengan sendirinya Baik Samuel silahkan Straight to the point Boleh berikan pertanyaan langsung Kira-kira gimana Menurut kamu Kalau aku sih Sebenarnya orangnya Komunikatif banget Jadi Kalau kamu memang Mau take Moment Buat kamu cari inspirasi It's okay Tapi sebenarnya Butuh banget sih Komunikasi itu ada Di setiap harinya itu Buat ngabarin Oke aku lagi Mau cari inspirasi Nanti lagi ya Tapi aku Akan menghargai sih Kalau kamu mau Ambil momen Buat kamu sendiri Sudah cukup puas Terima kasih banyak Silahkan Oke Silahkan Ignasiya Ignasiya Ada juga Samuel Kembali kita mainkan Ayunan Masra Halo Halo Asli kamu Mana Aku Jawa Timur Jawa Timur Iya Kamu anak keberapa Dari berapa bersaudara Aku tuh Anak 4 Dari 4 bersaudara Oke Ya aku Pengen nanya Dari kamu Ada hal yang penting Yang aku harus Nanya ke kamu Aku itu Tipe Pria yang Enggak Apa ya Kalau mau dibilang Enggak suka terlalu Muluk-muluk Karena kayak Enggak suka yang terlalu Hal-hal yang berbau Kemewahan Dan sebagainya Sama Kira-kira bisakah Saya tahu ini dunia serasa milik berdua Tapi boleh langsung berikan pertanyaan Silahkan Siap Singkat Silahkan Kira-kira Mencintai Secara Yang dari kamu pahami itu kayak gimana Mencintai dan dicintai Caranya Mencintai dan dicintai itu Menurut kamu Menurut aku itu Sama-sama saling terbuka Dan berkomitmen sih Itu terutama sebenarnya Kalau menurut segi kamu gimana Kalau dari aku Mencintai itu butuh yang namanya keikhlas Dicintai Butuh yang namanya kerelaan Ya Am sorry aku koreksi Kebalik Mencintai itu dengan ikhlas Dicintai Itu juga dengan Ikhlas Juga Sama-sama ikhlas Dan kamu juga harus ikhlas Waktunya sudah habis Terima kasih banyak Silahkan kembali Baik Kamu begitu berhati-hati sekali Tapi memang begitu Harus hati-hati Untuk Menentukan kepada siapa Kamu jatuh hati Agar tidak patah hati Siap ya Matikan dua lampu Biarkan pilihanmu Lampu podiumnya tetap penyala Tahan sebentar Tahan Samuel DJ Miata Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Samuel Sudah ada Ignatia Maria dan juga Lydia Pati Pati Oh Mengarah ke Ignatia Pati Oh Dia kembali ke podium Seberang Kembali ke podium Sebelah kanan Ada Maria Dan Lydia Sudah ada Maria Yang bersedia Ikut pulang ke kampung Maria dari Banjarmasin Maria dari Banjarmasin Seberang kembali ke Ignatia Pikirkan baik-baik Kembali lagi menuju Arah seberang Maria Ignatia Maria Ignatia Menuju Maria dan kita ucapkan selamat Apakah Ignatia yang pilih? Maria Selamat untuk Ignatia Selamat Kepada Ignatia Silahkan dijemput Samuel Pilihanmu Samuel Kamu bilang bahwa salah satu syarat wajibnya adalah Single ladies harus mau ikut pulang kampung Ke kampung halaman kamu di Ambon Ignatia tadi tidak mengangkat tangan Artinya Dia tidak berminat Tapi justru kamu memilih Ignatia Ketimbang dua single ladies selainnya Yang mau ikut sama kamu ke Ambon Alasannya kenapa? Jawabannya dia tadi Dicintai dan mencintai Tentang ikhlas Itu yang membuat kamu jatuh Baik Ignatia Bagaimana nih Kamu akhirnya dipilih oleh Samuel Apakah kamu bersedia Atau Masih dalam pertimbangan kamu Untuk mau dibawa pulang ke kampung halaman? Sebenarnya kalau dibawa kampung Kampung halaman jadi Aku terlalu Syoke ya sebenarnya Terlalu cepat Terlalu dini ya Iya Jadi aku Komunikasi Jalanin dulu aja Jadi jalanin aja dulu Kita juga tidak pernah tahu Apakah nanti Siapa tahu Samuel berubah pikiran Atau justru Kamu yang berubah pikiran Tapi selamat buat kalian berdua Kita berikan Modal untuk kredit Uang tunai Senilai 10 juta rupiah Silahkan menuju Tidak Ini yang pasang Jilai berdua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax